Semua karakternya hidup dan nyata gitu Ada apa dengan Cinta menjadi salah satu karya terbaik yang menandai kebangkitan film Tanah Air pada awal 2000-an lalu? Seluruh pemeran utamanya juga ikut ketiban rejeki meraih ketenaran dan terus bersinar sebagai bintang populer hingga kini termasuk Ladia Sheryl yang kecantikan melankolisnya sungguh memikat penonton Namun disayangkan kehadirannya yang tak intens membuat ketenarannya perlahan redup dan menghilang tertinggal dari pemeran lainnya Apalagi setelah ia tak ikut bermain dalam sequel AADC menyusul dengan bungkamnya Ladia tentang keyakinannya yang tak pernah terkonfirmasi Yuk cari tahu kebenaran dan kabar terkini Ladia pada konten fakta dan kabar terkini Ladia Sheryl AADC yang diam-diam menjadi mualaf Profil dan Awal Karir Aktris bernama lengkap Ladia Sheryl Bahariski ini lahir pada 11 April 1981 Ia memulai karirnya lewat dunia modeling dengan menjadi juara favorit kategori top quest majalah Aneka Yes di tahun 1997 dan kemudian pada tahun 2000 Ladia kemudian rutin menjadi model fashion majalah yang hits di masa itu juga memerankan model video musik penyanyi populer Tanah Air semisal untuk klip video Kasih Tak Sampai yang dipopulerkan dari Padi Band Bah Surip Tak Gendong Andra and the Backbone Tunggu Aku hingga Iwan Fals dengan isinkan aku menyayangimu dan sebagainya Melejit lewat AADC Ladia kemudian debut lewat film Ada Apa Dengan Cinta di tahun 2002 memerankan karakter Alia yang lahir dari keluarga Broken Home popularitas Alia juga ikut terdongkrak Setelah film ini yang mendapatkan banyak tawaran berakting ia misalnya kembali berakting lewat film Biarkan Bintang Menari di tahun 2003 kemudian Banyu Biru di tahun 2005 dan Bapi Buta Yang Ingin Terbang di tahun 2008 Pada film Kebun Binatang 2012 ia beradu akting dengan si Rangga Nikola Saputra Meski tetap aktif berakting eksistensinya mulai jarang terdengar apalagi ia tak berpartisipasi pada sequel Ada Apa Dengan Cinta hingga karakternya diskenariokan tutup usia Bukan karena tak diminta namun hal ini lantaran Ladia Sherrill yang tengah melanjutkan sekolah film di luar negeri tak mendapatkan izin untuk libur Ladia juga banyak terlibat dalam film pendek dan film dokumenter untuk peredaran terbatas Di samping itu wanita 41 tahun itu juga mulai melirik karir sebagai sineas di balik layar Ia antara lain membintangi film pendek Return to Sender Film dokumenter Fluder Ichos and Notes Concerning Nature Termasuk film pendek Ada Apa Dengan Cinta Sebagai kru yang misalnya menjadi penata busana di film Saus Kacang di tahun 2008 dan kemudian sutradara dan penulis naskah untuk sejumlah film pendek semisal Rael de Rael di tahun 2015 Pindah Agama Diam-Diam Pada tahun 2005 Ladia Sherrill menjalin asmara dengan sutradara dan penulis naskah Rako Prichanto Perbedaan umur Ladia yang lebih muda 8 tahun sempat menjadi konsumsi media saat itu Namun Ladia tak ambil pusing dan terlihat nyaman dengan hubungan tersebut Keduanya bahkan sempat diisukan telah menikah diam-diam Tak hanya itu saja guys Dikabarkan pula bahwa Ladia Sherrill telah memeluk Islam Ketika wartawan meminta konfirmasi keduanya enggan untuk memberikan komentar dan berusaha untuk menghindar Banyak yang beranggapan dengan beralihnya Ladia Sherrill menjadi mualaf bisa jadi kabar baik bagi sebagian orang namun mungkin tidak demikian bagi keluarga Ladia Mungkin karena faktor itulah Ladia Sherrill memilih untuk bungkam bahkan setelah hubungan keduanya kandas Menjadi Menantu Agum Gumelar Selain terlibat dalam sejumlah proyek idealis Ladia yang tak memiliki akun sosmed itu juga kembali sekolah perfileman di Amerika Serikat Tak hanya itu Ladia Sherrill justru memutuskan untuk menikah dengan Zeke Hazeli di tahun 2014 Kabar pernikahan itu diumumkan oleh adik Zeke, Ami Gumelar yang memposting foto kakaknya dan Ladia bersanding di pelaminan dengan pakaian pernikahan tradisional serba putih Ladia Sherrill tampak mengenakan kebaya berwarna putih dengan riasan wajah yang sederhana namun tetap mempesona Sementara Zeke mengenakan setelan jas dan celana berwarna putih serta memakai peci Profil sang suami Zeke Hazeli ternyata bukan sosok sembarangan Ia merupakan anak dari Agum Gumelar mantan Menteri Perhubungan pada Kabinet Gotong Royong Zeke diketahui merupakan seorang musisi yang juga anggota Akademi Film Indonesia Zeke Hazeli merupakan anggota lain grup musik yang dibentuk Zital kemudian band Zeke and the Popo dan sekarang bersolo karir Ia lalu menjadi penata musik dari sejumlah film lainnya seperti Kala di tahun 2007 ataupun Rumah Darah di tahun 2009 Ia bahkan meraih Piala Citra Festival Film Indonesia atau FFI di tahun 2008 sebagai penata musik terbaik Potret Terkini Ladia Sheryl Sejak menjadi menantu Agum Gumelar Ladia Sheryl mulai mengurangi aktivitasnya di dunia hiburan Kehidupannya makin tak tersorot publik karena Ladia Sheryl juga tak aktif di media sosial Untungnya sang adik ipar Ami Gumelar kerap memposting kegiatan keluarga besarnya termasuk Ladia Sheryl Ternyata Ladia masih tetap terlihat cantik dan menawan seperti saat membintangi film AADC Sebagai bagian dari keluarga besar Agum Gumelar mereka sekeluarga kerap menikmati pelesiran bareng seperti pada sebuah foto di mana mereka berada di New York Tampak pula mantan atlet bulu tangkis Taufik Hidayat yang merupakan suami dari Ami Gumelar Setelah 8 tahun vakum dari dunia akting Ladia Sheryl akhirnya comeback dengan bermain dalam film seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas yang tayang pada akhir 2021 lalu Nah guys itu dia kabar terkini Ladia Sheryl yang meskipun tak pernah mengkonfirmasi keyakinan yang dianut Namun bisa disebut jika ia kini menjadi muslimah setelah menjadi menantu Agum Gumelar Jenderal yang pernah menjadi sebagai Menteri Pertahanan dan Menteri Perhubungan Oke deh guys saatnya nih untuk klik like dan share video ini di akun sosmedmu ya Jangan lupa juga untuk berkomentar Thanks and bye-bye 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 Bye-bye